Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Padang TV dimanapun anda berada Salam olahraga Senang sekali saya Alifi Alimin dapat kembali menjumpai anda dalam program Galanggang Selama 30 menit ke depan saya akan menemani anda dan akan memberikan anda informasi seputar olahraga yang ada di Sumatera Barat Berikut liputannya untuk anda Pemirsa kita awali informasi kali ini dari cabang olahraga sepak bola Tim persatuan sepak bola gadut atau PSG terus giat berlatih Pihaknya menargetkan dapat melenggang di piala suratin nantinya Tim persatuan sepak bola gadut atau PSG Terus selalu giat berlatih menjelang piala suratin kap U15 dan U17 tingkat Sumatera Barat Pelatih tim PSG Iwan Purwanto menyebutkan Saat ini masih latihan transisi menyerang dan bertahan Kesulitan saat ini masih melakukan pemahaman materi kepada para pemain Hingga saat ini tim PSG masih menunggu jadwal piala suratin U17 dan U15 dari PSSI Ia juga menyebutkan pelatih dan pengurus PSG sangat berharap Agar para pemain terus semangat dalam berlatih Sehingga tim siap menghadapi piala suratin nantinya Ya kesulitannya sebenarnya ya tergantung kemana kita Masih pemahaman kepada pemain Apa target PSG dalam waktu dekat Dalam waktu dekat ini kita masih menunggu kemana Fit-nya suratin U17 dan U15 Harapkan kami pelatih dan pengurus sangat antusias Karena pemain-pemain dengan semangat menjadi materi Kami siap punya materi yang ada Dan continue Pemain-pemain pun sungguh-sungguh menjalankan keseluruhan pelatih Dan komentar Kita beralih ke informasi lainnya Pemirsa 105 Kenshi dari berbagai dojo di kota Padang Ambil bagian pada kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo sekota Padang Yang digelar di gedung bela diri Komplek Gor Haji Agus Salim Padang Kejuaraan Sorinji Kempo ini merupakan ajang persiapan para atlet Untuk menghadapi kejuaraan piala wali kota Payakumbuh Dan persiapan Por Prof 2023 mendatang Sebanyak 105 Kenshi dari berbagai dojo di kota Padang Ambil bagian pada kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo sekota Padang Yang digelar di gedung bela diri Komplek Gor Haji Agus Salim Padang Kejuaraan yang digelar dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2022 tersebut Bertujuan untuk seleksi kejuaraan piala wali kota Payakumbuh Yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Agustus 2022 Kejuaraan antar dojo sekota Padang ini diikuti berbagai kelas Yakni kelas usia dini, junior dan remaja dengan nomor embu dan randori Ketua Umum Perkemi kota Padang Mohar Leon menyebutkan Kejuaraan merupakan sebagai wadah bagi atlet untuk uji tanding Karena dengan adanya kejuaraan dapat memotivasi para atlet untuk berprestasi Agar lebih baik lagi Selain itu kejuaraan Sorinji Kempo ini merupakan ajang persiapan para atlet Untuk menghadapi kejuaraan piala wali kota Payakumbuh Dan persiapan PORPROF 2023 mendatang Jadi dengan kita mengadakan event kejuaraan antar dojo sekota Padang Ini memotivasi anak-anak kita Karena yang namanya atlet itu selain berlatih Dia harus ada uji tanding Karena kalau tanpa ada sarana untuk mereka bertanding Tentu bagi mereka apa yang mereka selapatkan Tidak bisa mereka memplementasikan Jadi dengan kita buat kejuaraan hari ini Memotivasi mereka untuk berprestasi lebih baik lagi Juga anak-anak ini juga akan kita siapkan menghadapi kejuaraan berikutnya Nanti antar kota orang kota Sumatera Barat Bahkan akan menghadapi PORPROF Yang insya Allah nanti akan direcanakan di tahun 2023 Masalah ya, 2022-2023 ini benar-benar bisa terwujud Dojo Balai Kota A berhasil meraih juara umum 1 Pada kejuaraan Shorenji Kempo antar dojo sekota Padang Kejuaraan Shorenji Kempo antar dojo sekota Padang ini Digelar dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2022 Yang diikuti sebanyak 105 orang Kenshi Dari seluruh dojo yang ada di kota Padang Dojo Balai Kota A berhasil meraih juara umum 1 Pada kejuaraan Shorenji Kempo antar dojo sekota Padang Dengan perolehan medali 12 emas, 5 perak, dan 3 perunggu Disusul juara umum 2, Dojo Bungus A Dengan perolehan medali 8 emas, 2 perak, dan 4 perunggu Dan juara umum 3 diraih oleh Dojo Balai Kota B Dengan perolehan medali 8 perak, dan 9 perunggu Kejuaraan Shorenji Kempo antar dojo sekota Padang ini Digelar dari tanggal 16 hingga 17 Juli 2022 Yang diikuti oleh sebanyak 105 orang Kenshi Dari seluruh dojo yang ada di kota Padang Pelatih Shorenji Kempo Dojo Balai Kota Adik Mahendra mengaku senang dan bangga Dojo Balai Kota meraih juara umum 1 dan 3 Prestasi tersebut tak lepas dari latihan yang sungguh-sungguh oleh para Kenshi Sehingga membuahkan hasil yang sangat baik Ia menyebutkan persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari Dengan melakukan TC kepada para Kenshi yang akan ikut dalam kejuaraan Ia berharap kejuaraan antar dojo sekota Padang ini Sebagai ajang try out Untuk menghadapi Piala Wali Kota Payakumbu Yang akan digelar pada tanggal 25 sampai 28 Agustus 2022 mendatang Kita teseakan anak-anak ini untuk kejuaraan Dengan jangka waktu yang sangat lama Terus semuanya akan dapat dibanggil untuk bertanding Ini target kita nanti seperti apa ini? Mungkin persiapan nanti seperti apa? Ya oke ini targetnya semua ini untuk perwakilan kejuaraan nanti ke Payakumbu Jadi siapa yang terbaik dari atletri ini akan kita bawa Untuk bertanding ke Kota Payakumbu Biala Wali Kota Payakumbu Pemirsa kali ini kita beralih pada cabang olahraga tradisional Festival permainan anak nagari Sipak Rago se Sumatera Barat Dihelat di halaman kantor Kan Pau 9 Kecamatan Kuranji Minggu Pagi Festival yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti sebanyak 35 tim Sipak Rago Dengan total hadiah 30 juta rupiah Sebanyak 35 tim Sipak Rago ambil bagian pada festival permainan anak nagari Sipak Rago se Sumatera Barat Yang digelar di halaman kantor Kan Pau 9 Minggu Pagi Festival digelar selama dua hari Dari tanggal 17 hingga 18 Juli 2022 Yang diinisiasi oleh anggota DPRD Sumbar Eviandri Rajo Budiman melalui pokirnya Dan diakomodir oleh Dinas Kebudayaan Sumatera Barat Anggota DPRD Sumbar Komisi 4 Eviandri Rajo Budiman Menyebutkan permainan Sipak Rago merupakan permainan anak nagari yang telah diwarisi secara turun-temurun Namun permainan ini mulai menghilang karena tergerus oleh arus globalisasi sehingga sudah banyak yang tidak mengenal permainan anak nagari tersebut Padahal permainan Sipak Rago sangat erat dengan dunia pendidikan, kearifan lokal, serta kesetia kawaran Untuk itu perlu sinergi semua komponen terutama pemerintah sehingga permainan Sipak Rago tetap lestari di tengah-tengah masyarakat Dan Pertapa Adang pun tidak semua kecematan ada Hanya ada 3 kecematan yaitu Raki, 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 Raki Ini tentu kita sering antara hati Sipak Rago merasa sangat miris Karena banyak makna yang terkandung dalam permainan Sipak Rago ini Ya terkhusus karena itu kan karakter anak bahasa, masyarakat, masyarakat kita Ini hal yang mutlak dan menjadi tanggung jawab kita Dalam Sipak Rago ini Kujuan pembentukan karakter ini terkandung di dalam permainan Sipak Rago Ya dalam Kisak Rago itu dalam permainannya itu Kita harus menjaga keseliman, kewaspadan, kependirian Yang tidak boleh saling menyakiti, selalu bikin kegerikan yang terbaik kepada orang lain Ini ada di semua di nilai-nilai di dalam Sipak Rago itu Sementara itu Kadis Kebudayaan Sumatera Barat, Syaifullah menyebutkan Agar Sipak Rago tidak hilang Salah satu caranya adalah dengan menggelar festival-festival Sipak Rago Seperti yang dilaksanakan di Koranji ini Diharapkan Sipak Rago akan terus berkembang Tidak hanya di Kota Padang, Kabupaten-Kota Pariaman juga Namun juga merambah ke semua Kabupaten-Kota yang ada di Sumatera Barat Sipak Rago sangat banyak mengandung filosofi Serta nilai-nilai pembangunan karakter terutama pada generasi muda Melindunginya itu dengan cara melatih kembali generasi muda untuk bisa memainkan kaksi padanya Nanti alatnya, torneval kita adalah dengan mengadakan festival Dengan kita adakan festival-festival Festival Sipak Rago di Sumatera Barat ini memperebutkan terbaik 1, 2, dan 3 Serta harapan 1, 2, dan 3 dengan total hadiah 30 juta rupiah Pemirsa untuk menyaring para atlet yang nantinya akan diturunkan pada kejuaraan 4K di UNP Yang digelar pada November mendatang Peng Prof. Shokaido Sumbar pada akhir Juli ini akan menggelar ke jurda karate Shokaido Dengan mengikut sertakan dojo-dojo Shokaido yang ada di Sumbar Peng Prof. Shokaido Sumbar pada akhir Juli ini akan menggelar ke jurda karate Shokaido Dengan mengikut sertakan dojo-dojo Shokaido yang ada di Sumbar Kejuaraan daerah tersebut bertujuan untuk menyaring para atlet yang nantinya akan diturunkan pada kejuaraan 4K di UNP Yang rencananya akan digelar pada tanggal 29 November hingga 6 Oktober 2022 mendatang Ketua Sabuk Hitam Shokaido Peng Prof. Sumbar Nurza Maizar menyebutkan Pihaknya telah melakukan persiapan untuk kejuaraan nanti Salah satunya para atlet Shokaido di Padang telah melakukan latihan secara rutin Di aula SMKN 7 Padang yang dilaksanakan 2 kali dalam seminggu Serta dibina oleh beberapa sabuk hitam Nomor yang dipertandingkan nantinya pada kejurda Shokaido yakni Nomor kadet, junior, pemula, dan ander Kami sudah menyiapkan 2 hari training center atau TC di SMK 7 Kami sudah menyiapkan 2 kali seminggu Jadi diberikan oleh beberapa orang sabuk hitam Juga nanti akan menyiapkan anak-anak kami untuk persiapan kejurda bulan Juli ini Ini kejurda ini berapa karteka? Untuk seluruhnya Untuk kejuaraan ini kita akan mengikuti seluruh dojo-dojo yang ada di Pemprov Subar Ini nomor-nomor yang dipertandingkan apa saja ini? Mulai dari usia dini, kadet, pemula, junior, dan ander Pemirsa informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi Tetaplah bersama kami dalam Galanggang Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam Galanggang Pemirsa kali ini kita beralih pada segmen fokus Sipak Rago merupakan permainan anak negari yang syarat dengan makna pendidikan Kearifan lokal dan kesetia kawanan Permainan ini dimainkan di alam terbuka atau tanah lapang Dalam formasi lingkaran Jumlah pemain cenderung ganjil antara 3 dan 9 orang Sipak Rago merupakan permainan tradisional yang populer di masyarakat Minangkabau Permainan ini dimainkan oleh kaum laki-laki Minang Yang menggunakan Rago-rago Sebutan untuk bola yang terbuat dari anyaman daun kelapa Sedangkan dinamakan Rago Karena dalam permainan tersebut merupakan simbol dari raga atau kehidupan Awalnya bola sipak Rago yang dipakai dalam permainan Terbuat dari daun kelapa yang dianyam Tujuan bola Rago dibuat dari daun kelapa agar mudah ditendang dan tidak membuat kaki menjadi lecet Seiring berjalannya waktu, saat ini permainan sipak Rago memakai bola yang terbuat dari rotan Yang hampir mirip dengan bola takraw Permainan sipak Rago dimainkan di alam terbuka atau tanah lapang dalam formasi lingkaran Jumlah pemain cenderung ganjil antara 3 dan 9 Pemain sipak Rago mengutamakan kewaspadaan, keseimbangan, dan ketangkasan dalam mengolah bola Menerima bola, memainkan bola, dan membagi bola Pembina sipak Rago kota Padang, Evianri Rajo Budiman menyebutkan Permainan sipak Rago merupakan permainan anak nagari yang telah diwarisi secara turun-temurun Namun permainan ini mulai menghilang karena tergerus oleh arus globalisasi Sehingga sudah banyak yang tidak mengenal permainan anak nagari tersebut Padahal permainan sipak Rago syarat dengan makna pendidikan Kearifan lokal, serta kesetia kawanan Untuk itu perlu sinergi semua komponen Terutama pemerintah sehingga permainan sipak Rago tetap lestari di tengah-tengah masyarakat Menurut cerita dari orang tua dahulu Sipak Rago berawal saat zaman penjajahan Saat itu masyarakat tidak diizinkan untuk berlatih bela diri Untuk mengelabui para penjajah Para pemuda berlatih silat dengan menggunakan bola Rago Saat ditanya oleh penjajah Maka para pemuda akan menjawab sedang bermain sipak Rago Terima kasih telah menonton! Kalau yang mutlak dan menjadi tanggung jawab kita Dalam sipak Rago ini Itu untuk memitukan karakter ini terkandung di dalam permainan sipak Rago Ya Dalam sipak Rago itu dalam permainan itu kita harus menjaga keselaman, ke pos badan, ke penyirian Tidak boleh saling menyakiti, selalu ingin memberikan yang terbaik kepada orang lain Ini ada di semua di nilai-nilai di dalam sipak Rago Saya beri contoh ya Memain sipak Rago selalu akan memberikan operan bola yang terbaik ke awannya Tapi ini selalu tidak sesuai keinginan Karena bola Rago itu bulat tapi bersanding Kalau pasandingnya tentu operan ini tidak akan bagus Walaupun bola dikirim dengan tidak bagus Yang menerima tidak Kondisi bolanya tidak bagus Tetap ingin memberikan pekerjaan bola kembali Sebaik mungkin, sebagus mungkin Ya Berarti ada nilai yang terkandung Ya kita ingin memberikan yang terbaik Karena kita dapat yang tidak terbaik Kita harus memberikan yang terbaik juga ke orang lain Sementara itu Kadis Kebudayaan Sumatera Barat Syaifullah menyebutkan Agar sipak Rago tidak hilang Salah satu caranya dengan menggelar festival-festival sipak Rago Sehingga sipak Rago akan terus berkembang Tidak hanya di kota Padang dan kabupaten Padang Pariaman saja Namun juga merambah ke semua kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat Karena sipak Rago sangat banyak mengandung filosofi Serta nilai-nilai pembangunan karakter Terutama pada generasi muda Pemajang kebudayaan Salah satu adalah permainan tradisional Dan sini disebutkan permainan anak-anak Salah satu adalah sipak Rago Yang mulai hilang Buktinya di kota-kota yang lain Itu tidak berkembang Yang ada hanya sepataka Jadi berbeda dengan sepataka Maka tugas kita hari ini adalah melestankannya Melindunginya Itu dengan cara melatih kembali Kepada generasi muda Itu bisa memainkan sipak Rago Nanti alatnya, tournya untuk kita adalah Dengan mengadakan festival Dengan kita adakan festival-festival Tidak berkota pengudan dia Semangat dan melatih generasi muda Sementara itu Sekretaris Sipak Rago Kota Padang Nasrul Mansur berharap Sipak Rago bisa dikembangkan Di seluruh Sumatera Barat Saat ini kegiatan Sipak Rago Di Kota Padang Mulai kembali menggeliat Dimana saat ini Klub Sipak Rago yang terdata Di Kota Padang Ada sebanyak 60 tim Sementara di Kabupaten Padang Pariaman Ada sebanyak 20 tim Sipak Rago Sipak Rago sekarang itu Sudah mulai bergiat Baik dari anak-anak Dan juga di kelompok umurnya Artinya Kami dari pengurus Sipak Rago Baik itu di Padang Pariaman Dan Padang Dan juga di kelompok Rago Menggiatkan di daerah-daerah Semasing-masing untuk Mengandakan latihan sore hari Bahkan itu yang teraksanakan Sampai malam hari Kita berharap Nanti pada petinggi-petinggi kita Baik itu di Pemerintah Produksi Dan DPRD Produksi Harapan kami sebagai Pendina Atau juri dan guru-guru Rago Atau maestro-maestro Rago Kami berharap Ini bisa dikembangkan Di wilayah lain Di luar Padang Dan di luar Padang Dan di luar Padang Pemirsa informasi tadi Sekaligus mengakhiri Perjumpaan kita Pada edisi kali ini Anda dapat menyaksikan Live streaming Padang TV Hanya di www.padangtv.id Saya Alifi Alimin Berserta kru yang bertugas Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!